Intro Inilah pameran desain produk karya dan serat yang digelar Politeknik Negeri Samarinda pada Jumat pagi. Sebanyak 153 karya dari tugas akhir mahasiswa kampus tersebut ditampilkan secara umum. Seluruh hasil produk ini merupakan limbah dari kayu, serat, dan kardus bekas. Salah satunya tas paduan desain modern dan elegan ini. Siapa sangka tas ini terbuat dengan kombinasi dari bahan-bahan bekas. Selain itu terdapat juga jam tangan dari bahan tempurung kelapa dan sepatu modern dengan menggunakan kain tenun khas samarinda. Kemudian juga ada permainan edukasi anak bongkar pasang yang dibuat dari limbah kardus. Ide pembuatan limbah jadi produk bernilai tinggi karena selama ini limbah terbuang sia-sia. Atas dasar itu para mahasiswa ini memanfaatkan limbah yang mudah didapat untuk dijadikan nilai ekonomi. Yang kami pamerkan ada sekitar 153 karya yang terdiri dari karya-karya tugas akhir mahasiswa dan karya-karya tugas dari mata kuliah mahasiswa. Di sini kami mencoba untuk melakukan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan pemanfaatan limbah yang gampang dan mudah bisa didapatkan di Kalimantan Timur. Kami juga mencoba memasukkan budaya-budaya Kalimantan Timur di dalam karya-karya kami. Kami coba mengangkat wastra-wastra khas Kalimantan Timur seperti kulab doyo dan sarung samarinda untuk dimanfaatkan bukan sekedar sebagaimana yang kita bisa lihat sebagai oleh-oleh atau super nirkas yang tradisional tapi juga dikolaborasikan dengan produk-produk yang kemudian tampak modern. Sementara itu para pengunjung yang datang mengaku terkesan dari hasil karya para mahasiswa ini. Karya yang memanfaatkan limbah bekas ini diakui unik dan tak kalah modern. Keren sih karena bisa ngepaduin tentang bahan-bahan dari tradisional juga, padu-padu. Batik juga. Iya, banyak sih, unik. Unik. Unik juga. Untuk produk-produk karya dari limbah bekas ini masih hanya sebatas untuk dipamerkan dan belum dipasarkan secara luas. Dari Samarinda, Zulfiqar As, AY News, melaporkan.